SOROTAN DUNYA ISLAM Rekan dakta hari ini sebagian masyarakat sudah melaksanakan surat idul fitri Sebagian lagi mengikuti hasil ispat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Yang memutuskan bahwa idul fitri jatuh pada Sabtu 22 April 2023 Nah seperti apa memaknai perbedaan yang terjadi pada tahun ini Kami sudah bersama dengan anggota lembaga dakwah khusus Majelis Ulama Indonesia Pusat Ada Mas Wildan Hasan Assalamualaikum Mas Wildan Alhamdulillah ini setelah beberapa hari terakhir agak kurang sehat Menjelang lebaran nanti insyaallah kondisinya fit Mohon doanya dari kawan-kawan semua Di mana sholat id besok Mas Wildan? Insyaallah besok saya khotib di Masjid Al-Huda Duta Harapan Oke jadi di Duta Harapan besok ya Nah Mas Wildan hari ini kan tapi sebagian masyarakat juga sudah melaksanakan sholat idul fitri Dan sebagian mengikuti hasil sidang isbat yang menetapkan bahwa idul fitri akan dilaksanakan besok pada Sabtu 22 April Nah bagaimana sesungguhnya menjaga perbedaan dan keragaman yang terjadi selama ini Mas Wildan? Ya pertama sekali saya mengucapkan selamat hari raya idul fitri Kepada sebagian kaum muslimin yang sudah merayakan lebaran atau hari id di hari ini Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga lancar pelaksanaan sholat id Memang semalam kita diguri hujan tapi di beberapa media nampak sebagian kaum muslimin yang melaksanakan sholat id Melaksanakan dengan gembira dengan apa namanya penuh keharuan dan nampak lancar ya kegiatan sholat id itu Jadi mudah-mudahan acara sholat id sukses dan lancar Dan tentu saja ini sesuatu fakta ya sesuatu takdir yang sudah terjadi Bahwa lagi-lagi kita dihadapkan dengan perbedaan penetapan satu syawal Dan lagi-lagi memang kita juga sudah terbiasa untuk persikap toleran Untuk saling menghormati dan selama ini juga tidak pernah ada persoalan Meskipun tentu saja dalam sanubari setiap muslim sangat berharap entah kapan waktunya Kita semua ke muslim Indonesia ini berhari raya itu dalam satu waktu yang sama Nah saya kira ini bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan Tadkala semua pihak, semua kalangan baik ormas-ormas Islam maupun elemen yang lain Mau duduk bersama untuk membuat kesepakatan-kesepakatan Dan itu bisa sebenarnya dilakukan untuk bersepakat melaksanakan hari raya idul fitri itu di satu waktu Kenapa demikian faktor paling fundamentalnya adalah bahwa penentuan satu syawal itu Sifatnya istihadi Istihadi itu yang tidak ada yang jelas terkait kapan idul fitri itu dilaksanakan Baik ayat maupun hadis tidak ada yang jelas-jelas menetapkan itu dan menentukan itu Sehingga perlu ada pemikiran, ada mujahadah, ada istimbad hukum dari para ulama yang kompeten Nah oleh karena itu maka terjadi pula perbedaan pemahaman, perbedaan pendapat Seyogianya kalau masing-masing ormas, masing-masing pihak mau berbicara, mau berdialog Lalu kemudian yang kurang tinggi derajatnya dinaikkan Yang terlalu tinggi bisa diturunkan Karena kan istihad itu, istihad itu tidak bisa dihapus oleh istihad yang lain Juga istihad itu tidak berkonsekuensi dosa Yang nanti benar itu dapat pahalanya dua Yang salah, yang keliru, yang tidak tepat pahalanya satu Jadi yang keliru itu tidak jadi dosa Oleh karenanya, maka bisa saja jika masing-masing pihak mau berlapang dada gitu Untuk menyamakan persepsi Karena tidak ada konsekuensi dosa di soalan istihadia Nah saya kira mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa berhari raya di satu waktu Kemudian kita bisa syiarnya lebih kuat Karena hari raya itu, motif utamanya adalah syiar Ini sholat idnya sendiri kan sunnah hukumnya Tapi sholat sunnah ini, kenapa sampai harus dilaksanakan di lapangan Kenapa wanita-wanita haid juga diminta untuk keluar menyaksikan sholat Kenapa gadis-gadis pinggitan juga harus keluar menyaksikan sholat Kenapa kemudian kalau kita berangkat ke lapangan Lewat satu jalan, pulangnya cari jalan yang lain Itu menunjukkan bahwa ada tujuan syiar yang sangat kuat dari pelaksanaan sholat id Kita itu banyak, kokoh, bahagia, kuat Dan punya syiar yang hebat itu Nah itulah pentingnya kita melaksanakan sholat id secara bersama-sama Nah sholatnya sendiri secara hukum adalah sunnah Bukan sesuatu yang wajib Ini yang mestinya dipandang dalam kesamaan pemikiran oleh para tokoh kita Oleh berbagai pihak gitu kan Untuk mencapai tujuan utama, tujuan inti dari id itu sendiri gitu Bukan soal perbedaan penentuan kapan satu syawal itu Karena itu semuanya kan sifatnya istihadi Jadi saya kira karena ini memang sudah terjadi Maka kita tidak tanpa diminta untuk toleran Tanpa diminta untuk saling menghormati Kita sudah otomatis sudah menjadi kultur umat islam Budaya umat islam Saling toleran, saling menghormati seperti itu Jadi tidak ada masalah selama ini gitu kan Silahkan saja yang hari Jumat silahkan Hanya saja kalau saya pesankan Kita harus istiqomah gitu Istiqomah itu apa Kalau kita menetapkan dan berkeyakinan Idul Fitri itu jatuh hari Jumat Ya laksanakan sholat id di hari Jumat Karena itu satu syawal pelaksanaan sholat id Jangan berbukanya di hari Jumat Nanti sholatnya di hari Sabtu Itu menurut saya terlarang Kenapa? Karena hari Sabtu bagi dia Itu sudah masuk tanggal dua syawal Dan tidak ada sholat id di tanggal dua syawal Sholat id itu di tanggal satu syawal Begitu pula yang Yang sholat berbukanya di hari Sabtu Lebarannya di hari Sabtu Dia tetap wajib puasa di hari Jumat Karena bagi dia hari Jumat masih bulan Tualam Allah Jadi menurut saya keliru Jika ada yang mengatakan Hari Jumatnya boleh berbuka Meskipun dia lebarannya hari Sabtu Karena hari Jumat itu sudah ada yang berlebaran Nah itu keliru Karena dia berbuka hari Idul Fitri-nya di hari Sabtu Maka otomatis hari Jumatnya itu dia masih di bulan Tualam Allah Dan berarti wajib untuk melaksanakan puasa Tualam Allah Jadi ini sarannya Sarannya agar kita konsisten Dengan pegangan pemahaman dan keyakinan Kita masing-masing Yang di satu sisi harus Dibarengi dengan sikap toleran dan saling menghormati Terkait dengan Idul Fitri Ini tentu menjadi momentum bagaimana semangat Ramadan Akan terus dijaga di sebelas bulan mendatang Nah seperti apa sesungguhnya menjaga dan memaknai Semangat Idul Fitri di tahun ini Mas Wildan Ciri khas dari atau karakteristik dari Klerikat takwa yang kita dapatkan Selepas kita berumat dan ikut takwa Karena target ibadah kita dibuat Ramadan Yaitu konsistensi amal Ada keistikomahan beramal Jadi Ramadan itu bukan finalnya ibadah Ramadan itu startnya kita ibadah Kenapa? Karena kita di Jalan Ramadan itu ditraining Untuk melaksanakan ibadah Ibadah yang maksimal Yang optimal Agar kemudian kita terbiasa melaksanakan ibadah Ibadah seperti di Jalan Ramadan Juga di bulan-bulan yang lain Jadi bukan berarti kemudian selesai Ramadan Dan final selesai mendapatkan hari kemenangan Lalu masuk syawal dan berikutnya Kita balik lagi ke nol gitu Dan itu kan mengerikan Justru Ramadan itu adalah start kita Training kita Agar kita mampu beribadah di bulan-bulan yang lain Di luar bulan Ramadan Seperti ibadah kita di bulan Ramadan Makanya ciri sukses orang yang beribadah di bulan Ramadan Ciri sukses orang yang meraih dedikat takwa Itu adalah ketika di bulan Ramadan Dia rajin tarawih Di luar bulan Ramadannya dia rajin kiamul lain Rajin sholat tahajud Di bulan Ramadan rajin tilawah Itu juga berlanjut ke bulan berikutnya Di bulan Ramadan rajin sedekah Itu juga berlanjut Di bulan Ramadan rajin sholat rahim Itu berlanjut Dan seterusnya-seterusnya Itulah ciri orang yang meraih derajat takwa Karena seperti pembensin Kita masuk ke pembensin Karena kita tanknya berkurang Bensinnya berkurang Kita isi full tank Bensin itu di pembensin Setelah diisi full kan Bukan berarti kita akan diem saja di pembensin Justru kita isi bensin itu adalah Dalam bakal untuk melanjutkan perjalanan Nanti kan dalam perjalanan itu Kita bisa berkurang bensin Seperti keimanan kadang berkurang juga Ibadah jadi melemah Malas dan lain sebagainya Nanti akan ada konbensin berikutnya Untuk diisi full lagi Begitu juga dengan teman Ramadan Kita diisi full keimanan kita Ibadah kita Akhlak kita Untuk apa? Untuk menjaga perjalanan kita Sebelas bulan berikutnya Agar ibadah kita tetap benar Akhlak kita tetap baik Akhirnya kita tetap shohi Mungkin dalam perjalanan hidup Di sebelas bulan itu Ada musibah Ada fitnah Ada godaan Ada macam-macam Yang membuat kita bergoncang Keimanan Ibadah melemah Nanti akan datang Ramadan lagi berikutnya Nah persoalannya Kita gak bisa menjamin Kita akan ketemu lagi Di bulan Ramadan berikutnya itu Maka Maksimalkan Optimalkan Ibadah Ramadan kita Termasuk Optimalkan hasil dari Latihan kita di bulan Ramadan Agar di bulan-bulan yang lain Ibadah kita Seperti di bulan Ramadan Begitu Mbak Mas Wildan Terakhir mungkin Ada yang ingin dipesankan Kepada umat Islam Terkait dengan Pelaksanaan Idul Fitri pada tahun ini Idul Fitri adalah sesuatu yang harus kita sambut dengan kegembiraan Kebahagiaan Dengan sukacita Kapanpun kita melaksanakannya Apakah hari Jumat Atau hari Sabtu Dan doa yang kemudian Salah yang saling ditukarkan diantara Kita semua adalah Agar ibadah kita diterima selama bulan Ramadan itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kemudian kita memiliki tradisi-tradisi yang baik Seperti mudik lebaran Seperti kemudian silaturahim Ke saudara Ke kerabat Ke orang tua Lalu ada tradisi-tradisi yang lain Selama tidak menyimpang dari pokok-pokok syariat Itu kita bisa laksanakan Itu kita bisa amalkan Mudah-mudahan Kedepan kita berharap Semua elemen bangsa Semua pihak Bisa berdialog Bisa duduk bersama Untuk menyepakati Kita bisa berhari lebaran Di satu waktu yang sama Sehingga kebahagiaan ini Bisa dirasakan Maksimal oleh seluruh kaum muslimin di negeri ini Itu Mbak Syifa Baik, Mas Wildan terima kasih Waktunya berbincang bersama Daktah Terima kasih Mbak Syifa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Surutan Dunia Islam Lembaga dakwah khusus Anggota Lembaga dakwah khusus Majelis Ulama Indonesia Pusat Wildan Hasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh